Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan kembali setelah tadi kita mencoba bagaimana cara mengupdate suatu data di dalam database sekarang kita coba bagaimana menghapus suatu data di dalam database oke disini sudah terdapat yaitu suatu data yang menghapus dalam database data yang ada yaitu 08, 2013, 1102, M12, 0124, BED kita akan coba menghapus data ini kita klik hapus oke maka dapat dilihat bahwa yang pada tanggal 02 tahun 2013, 2011 telah hilang oke kita coba hapus kembali kita coba lihat ingat-ingat angka berapa aja yang berada disini kemudian klik hapus oke ternyata sudah terhapus proses penghapusan ini tersendiri menggunakan pemograman PHP kita coba buat untuk program PHP yang berfungsi untuk menghapus suatu data di dalam database oke telah saya buat ini file baru dengan nama hapuskabel.php oke kita masukkan script PHP oke seperti ini seperti biasa kita includekan koneksi oke koneksi kemudian setelah itu kita beri kondisi di give get status sama dengan hapus if get status sama dengan hapus oke sebelumnya kita beri kondisi if get status status oke beri kurung kurawal disini kita jorok ke dalam disini kita beri kurung kurawal kembali oke disini seharusnya if is set oke seperti ini status status kemudian apabila status sama dengan sama dengan oke atau jika maka jika kondisi seperti itu kita masukkan variable hapus sama dengan kemudian beri perimpah SQL untuk menghapus yaitu delete from from nama kabel yaitu laporan kabel repair seperti ini dimana yaitu where id kabel sama dengan titik string get id oke seperti ini kemudian kita beri variable kembali hapus sama dengan my SQL query kemudian masukkan variable SQL hapus SQL hapus oke seperti ini kemudian kita beri misalkan echo data terhapus oke kita solve kemudian kita coba jalankan kita klik hapus kita coba lihat apakah data pada 08 tanggal 4 bulan 11 tahun 2013 dengan serial nomor seperti ini dan status oke apakah akan terhapus atau tidak kita klik oke ternyata data terhapus oke kita coba ganti agar ketika data terhapus akan kembali ke halaman sebelumnya oke kita ganti disini menggunakan keyword location 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 kemudian laporan kabel bot php maka pada sintaks ini apabila data dengan nomor id sekian telah terhapus maka halaman akan kembali ke halaman sebelumnya yaitu laporan kabel bot php oke kita coba kita back kita reload ctrl f atau bisa tekan f5 kita gunakan ini klik hapus jika terhapus maka akan balik lagi ke halaman ini ini merupakan laporan kabel dphp yang tadi saya masukkan di header oke seperti ini kita klik hapus data masih terhapus kita coba reload oke masih seperti ini kita save ctrl s oke kita reload nah maka kembali oke kita ulang misalkan data yang ini kita hapus pada tanggal 6 hapus maka akan kembali ke halaman sebelumnya yaitu laporan kabel dphp sesuai dengan location pada header yang kita masukkan kita dapat dilihat tanggal 06 telah terhapus sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh